Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sohubihi ajma'in amma ba'du. Kalau kita mendengar kata setahu saya, ya tentu kita teringat kepada Dr. Khalid Basalamah. Dimana setelah narasi setahu saya itu seringkali masalah. Jadi narasinya aneh-aneh mesti. Nah ini Dr. Madinah satu lagi. Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA alumni Universitas Islam Madinah dia menulis di status Facebooknya bahwa setahu dia khutbah itu, khutbah Jumat ya dan khutbah lain kalau dalam adab syafi'i harus berbahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Arab maka tidak sah. Artinya bila menggunakan bahasa lain tidak sah. Itu kata Dr. ini menurut pengetahuan dia. Sekarang pertanyaannya adalah apa maksud dokter ini harus berbahasa Arab. Apakah seluruh isi khutbahnya atau hanya rukun-rukun dalam khutbahnya. Karena dalam khutbah itu ada rukunnya. Ada hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan. Misalnya kalau kita syafi'i tahmid, ada juga solawat itu kan rukun namanya. Ada juga nasihat kepada orang mu'min untuk beriman ya. Nasihat bertakwa ya. Itu kan rukun ya. Jadi ada teks-teks dalam khutbah itu yang memang tidak boleh ditinggalkan. Disebutnya itu rukun khutbah. Apakah itu harus berbahasa Arab? Sementara nasihat yang lain boleh tidak berbahasa Arab? Atau semuanya harus berbahasa Arab? Maka saya masih beri tanda-tanya. Terkapar lagi. Seandainya menurut Pak Doktor ini semua harus bahasa Arab. Dan mungkin itu maksudnya. Kenapa? Karena kalau memang maksud dia hanya rukunnya, untuk apa? Dia menulis status seperti ini. Toh itu sudah pengetahuan umum. Jadi maksudnya menurut saya, tafsiran saya adalah ya semuanya harus berbahasa Arab yang dimaksudkan tidak sah menurut Doktor ini. Nah kalau seperti itu jelas terkapar ya. Terkapar. Dia menisbatkan pendapat itu kepada madab syafi'i itu sebuah kedustaan luar biasa. Ketololan bahkannya kedunguan juga. Tidak bisa dibela itu. Kenapa? Karena ini semua orang bisa baca asal kamu bisa berbahasa Arab dan mengerti cara bata kitab. Kalau cuma bisa berbahasa Arab hiwar, biasa baca Arab sehari-hari tidak bisa baca kitab, tidak faham, tidak mengerti. Sekarang saya bawakan satu kitab yang disitu menyebut kitab-kitab yang lain. Menyebut ulama-ulama yang lain. Jadi semacam satu kota, kitab, di mana disitu isinya sudah dari madab syafi'i, dari berbagai sumber, berbagai ulama. Saya ambil dari kitab Ia Natu Tolibin. Perhatikan saya baca. Ini kan bulan Ramadan. Sekalian anggap ini belajar baca kitab di bulan Ramadan. Ini kitab Ia Natu Tolibin Fihalli Al-Fadhi Fathil Mu'in. Di dalam membedah lafad-lafad yang ada dalam kitab Fathil Mu'in. Atau bahasa lainnya ini khasiyahnya Fathil Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pun maksud dari ucapan Al-Malibari yang ada dalam kitab Fathil Mu'in. Wasyurito Fihima Wasyurito itu artinya disyaratkan. Fihima di dalam keduanya. Lalu apa maksudnya keduanya? Aifil Khutbataini. Iyalah dalam dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian Wal-Muradu. Ada pun yang dimaksud. Ar-Kanoha adalah Rukun-Rukunnya. Jadi yang disyaratkan di sini adalah Rukun-Rukun Khutbahnya. Artinya Rukun-Rukun di dalam dua khutbah tersebut. Kama Fituhfati sebagaimana itu dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Karya Ibnu Hajar Al-Haythami. Menisyarah kitab Raudatutolibinnya Eh bukan. Wasyurito Fihima Wasyurito itu artinya disyaratkan. Fihima di dalam keduanya. Lalu apa maksudnya keduanya? Aifil Khutbataini. Iyalah dalam dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian Wal-Muradu. Ada pun yang dimaksud. Maksudnya yang dimaksud di sini adalah disyaratkan menggunakan bahasa Arab. Karena ini konteksnya berbicara disyaratkan menggunakan bahasa Arab. Begitu ya kalau dalam Fatul Mu'innya. Karena ini hanya disitir di bagian ini maka tidak disebut menggunakan bahasa Arabnya. Apa yang dimaksud disyaratkan berbahasa Arab dalam kedua khutbah itu? Arkanuhuma adalah Ya Rukun-Rukun kedua khutbah tersebut. Jadi Rukun-Rukunnya saja. Seperti syahadatnya Tahmidnya Harus Alhamdulillah Salawatnya harus berbahasa Arab. Kamafid Tufah sebagaimana terredaksikan atau tertuang atau dijelaskan dalam kitab Tufah. Tufatul Muhtaj syarahnya Minhajud Talibin karya Imam Nawawi Kalau Tufahnya itu kerja Imam Ibn Hajar Al-Hithami Wa Ibarotuha Adapun Ibaroh atau teks bahasa Arabnya Kitab Tufah itu Ma'lasli dalam bentuk asalnya dalam bentuk aslinya yaitu sebagai berikut Wa Yustarotuh dan disyaratkan Kaunoha adanya khutbah itu Ay Al-Arkan Maksudnya adalah Rukun-Rukun-Rukun Khutbah Dunama Adah bukan selain Rukun-Rukun Khutbah Jadi yang disyaratkan itu hanya Rukun-Rukunnya Kalau kita madhab syafi'i Rukun-Rukun Khutbah kan ada lima ada tahmid itu harus bahasa Arab Alhamdulillah atau innalhamdulillah ada solawat ya pakai bahasa Arab ada juga berwasiat taqwa Ayuhannas Ittaqulloh itu harus pakai bahasa Arab kemudian ada juga disitu mendoakan untuk orang Islam Allahumma filil muslimin kemudian harus juga ada pembacaan Al-Quran ya baca ayat apa saja yang penting ada itu semua harus berbahasa Arab dalam masalah ini masih ada pembahasannya bila memang tidak bisa berbahasa Arab si khutib itu tidak bisa baca Quran sama sekali kalau cuma tidak bisa Quran bisa baca zikir yang lain kalau tidak bisa juga ya diam sekiranya satu ayat itu ada pak penjelasannya si detail itu tapi ini fokus di bagian ini maka saya baca lanjut jila akhirihi intaha jadi ibarah dalam tufahnya sudah sampai disitu selesai kenapa ulama itu harus memberikan penjelasan alibha atau intaha biar kita tahu ini ucapan siapa di kitab apa kalau tufah berarti ini ucapan Ibnu Hajar Al-Hitami kalau misalnya dari kitab Minhajul Tolibin berarti ucapan Imam Nawawi jadi dijeda diberikan partisi yang jelas karena nanti akan dikombain atau akan digabung-gabung dengan ulama-ulama yang lain biar tidak simpang siur kita lanjutkan Wakata Badan menulis Sin Min Sin Min itu singkatan dari nama Ibnu Al-Qasim Al-Abadi Ibnu Al-Qasim Al-Abadi itu menulis kitab hasyahnya tufah jadi kitab tufah mensyarah kitab Minhajul Tolibin lalu kitab tufah ini diberi hasyah lagi atau diberi ulasan lagi salah satunya oleh Ibnu Al-Qasim Al-Abadi atau disebut dengan nama Sin Min yang populer itu kan hasyahnya Al-Abadi ini digabung dengan hasyahnya Asyarwani tufah ada hasyah hasyah Asyarwani hasyahnya Al-Abadi itu dijadikan satu kitab itu yang saya punya cetakannya seperti itu mungkin yang lain berbeda apa yang ditulis mana suhu apa-apa yang nasnya adalah jadi tulisan dari Al-Abadi atau Sin Min itu adalah Qauluhu ada pun ucapan Ibnu Hajar kenapa Ibnu Hajar karena itu sedang bicara tentang isinya kitab tufah begitu biar kamu paham dunama adaha itu kan ucapan Ibnu Hajar ada di atasnya kan dunama adaha bukan selain rukun artinya yang harus berbahasa Arab itu hanya rukunnya kalau selain rukunnya tidak harus berbahasa Arab begitu ya kemudian Yufiduh ucapan tersebut memberikan faedah atau dari ucapan Ibnu Hajar ini bisa dipetik satu kesimpulan atau satu faedah apa itu anakau nama adal arkani bahwa adanya sesuatu selain rukun-rukun hutbah begitu cara membacanya mintawa bi'iha apa itu berupa pengiring-pengiring dari rukun-rukun hutbah jadi dalam hutbah itu kalau yusafi'i kan rukunnya lima satu baca tahmid itu harus bahasa Arab baca solawat bahasa Arab ketiga wasiat taqwa juga bahasa Arab kemudian berdoa untuk orang mu'min juga pakai bahasa Arab kemudian ada juga di situ membaca Al-Quran jelas pakai bahasa Arab selain yang lima ini hutbah itu mesti ada yang lain misalnya kamu menasihati orang agar rajin bersodakoh menasihati atau bercerita tentang fadilah bulan puasa bercerita tentang fadilah solat bukan nasihat taqwa berarti itu masuknya kepada tawabi pengiring-pengiring dari hutbah jumal itu maka itu boleh tidak berbahasa Arab begitu ya biwaynin al-rabiyati ialah tidak menggunakan bahasa Arab ini menjadi khobar dari kaunah jadi syibhul jumlah dari bak bi dengan majrunya goyri itu mahal nasab menjadi khobar dari kaunah lalu dimana khobarnya anna layakunuh itu jadi anna kaunah khobarnya layakunuh ialah tidak ada hal tersebut yaitu boleh tidak berbahasa Arab itu tidak akan lalu menjadi manian pencegah atau sesuatu yang mencegah apa itu yang dicegah yang dimaksud disini minal muwalati kepada almawalah almawalah itu adalah kamu kalau khutbah itu ya secara beruntun maksudnya beruntun itu tidak kamu baca rukun tahmid terus kamu lama pisah baru kamu baca selawat terus misah lagi lama temponya lama itu namanya tidak muwalah kalau muwalah itu langsung sama dengan dalam buduk kamu setelah basuh muka terus langsung basuh tangan itu kan muwalah berturut-turut tidak dijeda dengan tempo yang lama maka walaupun misalnya diantara satu rukun ke rukun yang lain itu ada berbahasa Indonesia atau tidak berbahasa Arab itu tidak dianggap sebagai menghilangkan muwalahnya tidak dianggap sebagai faktor yang akan menjadikan khutbah ini tidak muwalah begitu kira-kira cara memahaminya kemudian intaha selesai jadi dalam khasiyahnya ini sudah selesai ucapannya Ibnu Qasim Al-Abadi selesai ketika menjelaskan ucapannya Ibnu Hajar selesai ada lagi tambahannya di bawah kuala 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 ayin ayin itu alih shib romalisi itu memberikan khasiyah kepada kitabnya Imam Romli bukan Imam Ibnu Hajar yang tufah tapi ini kepada kitabnya Imam Romli yang judulnya adalah nihayatul muhtaj kalau Imam Romli sendiri kalau ditulis dalam singkatan biasanya itu mimro atau kadang mim saja jadi namanya itu Syamsuddin Al-Romli kalau ada juga kadang disebut Syihabuddin Al-Romli itu berarti ayahnya jadi As-Syihab Memro berarti ayahnya Syihabuddin Romli kalau Memro saja berarti itu Syamsuddin Al-Romli itu yang muridnya Zakaria Yahya Al-Ansori yang satu apa semasa dengan Imam Ibnu Hajar al-Hithami ini dua muharil mutakhirinnya yang paling muhtama dalam madhab syafi'i dua ulama ini dalam kitab Tufah berarti Ibnu Hajar al-Hithami dalam kitab Nihaya berarti Imam Syamsuddin Al-Romli atau Syamsuddin Romli begitu kita lanjutkan Wakola ayin tadi kan membahas tentang keucapan Imam Ali Syabromalisi bebas baca Syabromalisi atau Syabromalisi dan dibedakan bainahu antara hu sesuatu tersebut atau antara berisik motor ini antara membaca tawabi dalam khutbah tidak menggunakan bahasa Arab dibedakan dengan apa dengan diam jadi kata Syabromalisi ini berbeda antara kamu menyampaikan khutbah di bagian-bagian selenukur itu dengan bahasa Indonesia itu beda dengan kamu diam kenapa ada bahasa diam karena tadi sudah saya bilang dalam Tufah itu ada dalam khutbah itu kalau kamu harus baca Quran tapi kamu tidak bisa kamu diam saja tidak bisa baca zikir atau doa yang lain tidak bisa bahasa Arab sama sekali ya sudah ketika bagian baca Quran kamu diam jadi syarat itu kamu wakof kamu abstain untuk syarat itu untuk rukun bukan syarat untuk rukun itu kamu abstain diam kata Syabromalisi ini beda antara kamu diam atau kamu membaca khutbah di bagian tawabinya itu tapi tidak menggunakan bahasa Arab alias kamu menggunakan bahasa ajam kenapa berbeda karena di dalam diam itu ikrodon ada kebalikan anil khutbah dari khutbah karena kalau diam itu adalah tidak sama dengan khutbah atau kebalikannya khutbah bertentangan dengan khutbah iya namanya khutbah kan kita menyampaikan hitob diam berarti kita tidak menyampaikan apa-apa begitu ya bilkuliyah secara total artinya kalau diam ya itu berarti kamu tidak khutbah namanya berarti bertentangan dengan prinsip khutbah begitu ya jadi diam itu secara keseluruhan bertentangan dengan prinsip orang khutbah kenapa karena orang khutbah itu yang ngomong ini kok diam begitu ya kemudian di hilafi khairil arobi berbeda dengan bahasa selain bahasa Arab jadi diam itu beda dengan kamu ngomong tapi bukan pakai bahasa Arab apa bedanya karena sesungguhnya di dalam omongan selain bahasa Arab itu wakdon ya adalah ada nasihat jadi itu isimnya Anna ya Innah maksudnya Fainnah kan Fihi itu khobarnya khobar muqadamnya jadi beda kalau cuma tidak pakai bahasa Arab tapi tetap itu mengandung nasihat berarti masih sepaket dengan yang namanya khutbah filjumlah secara keseluruhan jadi kalau bahasa filjumlah dalam bahasa Arab itu atau dalam kitab kadang filjumlah atau kadang bilik kuliah itu maksudnya secara garis besar kalau kamu diam itu secara garis besar dia bertentangan dengan khutbah karena khutbah itu yang bersuara beda kalau kamu cuma pakai bahasa selain bahasa Arab bagaimanapun itu tetap adalah khutbah jadi tidak ada ikrod tidak ada bertolak belakang dengan yang namanya khutbah maka tidak lalu hal itu menjadikan khutbah bukan bahasa Arab itu keluar dari yang namanya khutbah yang namanya tidak bertentangan kalau diam itu bertentangan begitu ya nah begitulah ulama menulis kitab jadi biar kamu faham yang namanya khasyah itu bukan hanya menjelaskan tetapi juga menyajikan informasi-informasi baru yang difahami oleh ulama yang menulisnya jadi kalau kamu perhatikan dalam kitab kitab induknya misalnya dalam kitab min hajid talibinnya ada ucapan imam nawawi bahwa disyaratkan harus berbahasa Arab itu kan tidak jelas yang bahasa Arab apanya apa seluruh khutbah atau rukunnya saja maka oleh imam ibn hajar al-hahitami dijelaskan yang harus berbahasa Arab itu hanyalah rukun-rukunnya bukan termasuk tawabinya selesai kan sebetulnya lalu apa gunanya masih ada lagi imam ibn al-Qasim al-abadi mensyarah apa memberikan khasyah maka dijelaskan oleh imam al-abadi itu bahwa walaupun ada sisipan-sisipan tawabih dalam khutbah itu yang tidak berbahasa Arab alias berbahasa Indonesia itu tidak mencegah muwalah artinya tidak dianggap sebagai hal yang menjadikan khutbah itu tidak muwalah tidak beruntun itu kan sudah tidak bicara keabsahannya lagi sudah lebih kalau soal sahnya sudah jelas sudah dijelaskan oleh imam ibn hajar menjelaskan ucapan imam na'awi bahwa maksudnya akan sah itu disarakan pakai bahasa Arab ya dirukun-rukunnya saja tetapi siapa al-abadi ini memberikan penjelasan lain ada faedah dari ucapan ibn hajar ini yaitu bahwasannya kalaupun tidak pakai bahasa Arab ataupun khutbah itu diselah-selah dengan bahasa selain bahasa Arab itu tidak menjadi penghalangnya muwalah karena kalau menjadi penghalang muwalah berarti tidak sah juga khutbahnya karena dalam khutbah itu harus muwalah juga itu sinkromnya ulama kan tidak mungkin sesuatu yang satu sisi ditetapkan sebagai hal yang boleh tapi kok kontradiktif dengan syarat yang lain menafikan hal yang lain maka dijelaskan oleh Ibn al-Qasim ini dia itu tidak dianggap sebagai menghilangkan muwalah atau mencegah khutbah ini tidak muwalah sehingga kalau khutbah ada sisipan bahasa Indonesianya itu tidak lalu menganulir muwalahnya karena itu tidak dianggap sebagai penghalang itu tambahan dari Ibn al-Qasim al-Abadi karena kan tidak mungkin satu ulama menulis kitab yang lain isinya cuma mengulang mesti ada tambahan dan tambahan begitu juga tambahan yang disampaikan oleh Ali Shabromalisi ini ketika menjelaskan atau memberikan ulasan kepada kitab Nihayatul Muhtaj beliau memberikan jelasan bahwasannya berbeda antara diam dengan khutbah yang disisipi atau dengan sisipan-sisipan bahasa selain bahasa Arab apa perbedaannya kalau diam itu ikrod kebalikan dari khutbah kalau menyampaikan narasi yang selain berbahasa Arab itu juga di dalamnya kan ada nasihat berarti secara garis besar itu masih masuk ke dalam khutbah sehingga itu tidak dikeluarkan dari kategori khutbah itu maksudnya dari walaupun bukan bahasa Arab itu tetap disebut khutbah kenapa? karena prinsipnya khutbah itu kamu yang menyampaikan waktan nasihat walaupun dengan selain berbahasa Arab beda dengan diam kalau dalam diam apa yang bisa kamu sampaikan kalau masalah diam sendiri nanti kapan-kapan kita bahas apa maksudnya diam dalam khutbah itu sekilas sudah saya sampaikan tadi ada kalanya kalau sudah tidak bisa lagi khutbah khutibnya itu benar-benar tidak bisa lagi baca Quran sama sekali tidak bisa dikir apapun tidak bisa ya sudah wakufah itu ucapan ya diam saja seukuran satu ayat anggap dia sedang melaksanakan rukun khutbah baca Al-Quran tapi karena tidak bisa ya diam berarti kalau kamu tidak bisa itu ya diam begitu begitu ya tidak bisa dikir apapun dikir apapun